Sahabat Mutiara keluarga yang terkasih, hari ini adalah hari Rabu Advent ketiga. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dihadapkan kepada masalah yang mengharuskan kita memilih ya atau tidak. Pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang memilih taat? Kita cenderung mempertimbangkan segala sesuatu dari sisi kacamata kita sendiri, keinginan diri sendiri maupun cari aman saja dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Pemberitaan malaikat kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung dan Mesias akan lahir melalui rahimnya tentu membuat Bunda Maria sangat terkejut. Secara manusiawi, Bunda Maria bertanya bagaimana ini mungkin terjadi karena belum bersuami. Namun malaikat terus meyakinkan dan menyampaikan pewahyuan secara langsung kepada Bunda Maria. Daya ilahi yang ada dalam diri Bunda Maria terus memberi kekuatan dan dorongan. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria tidak menolak walaupun tahu resiko yang akan dihadapinya. Bunda Maria begitu taat akan kehendak Allah. Ketaatan Bunda Maria mendatangkan berkat keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dengan ketaatan Bunda Maria, kita memiliki juru selamat, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita pun dipanggil untuk belajar taat kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi hidup kita, keluarga, dan sesama. Salam Sukacita Kasih Terima kasih. Terima kasih.